Memanfaatkan pekarangan rumah berukuran 6x9 meter, Ageng Pidaksa, warga Kelurahan Semarang Banjar Negara menekuni budidaya kaktus. Berawal dari hobi merawat dan mengoleksi tanaman padang pasir ini, Ageng kini membangun bisnis dan usaha jual-beli tanaman kaktus. Di tengah pandemi COVID-19 ini, permintaan tanaman hias, khususnya tanaman kaktus cukup tinggi di pasaran. Ageng memilih usaha budidaya tanaman kaktus atau sekulen ini karena perawatannya mudah dan tanaman ini tidak memerlukan lahan luas. Sistem budidaya kaktus yang dilakukan Ageng dengan cara stek batang atau memperbanyak batang serta menanam daunnya. Di kebun tanaman hias ini, Ageng memiliki 200 jenis tanaman kaktus dan sekulen mulai dari bibit serta tanaman kaktus yang telah berbunga. Bagi pemula, yang ingin usaha budidaya kaktus tidak perlu khawatir karena Ageng memberi pelatihan budidaya kaktus secara cuma-cuma. Para pelanggan berasal dari beberapa daerah di seluruh Indonesia mulai dari Jakarta, Lampung, dan Surabaya. Sementara itu harga tanaman kaktus hasil budidaya Ageng dijual secara online dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp4.000.000 sesuai jenisnya. Bentuk tanaman mini dan unik membuat kaktus dan sekulen ini menjadi barang yang kerap digunakan menghias dan mempercantik ruangan rumah. Dari Banjar Negara, Widodo Waluyo, iNews, melaporkan.